Saudara-saudara yang terkasih pada hari ini, sejak tadi pagi, kita dari keluarga besar Bapak Yakubus Sarjan Martowi Harjo mempunyai rencana untuk memindahkan makam yang terdiri dari Bapak Yakubus Sarjan Martowi Harjo adalah Bapak saya, kemudian Ibu saya, Ibu Kristina Surati, dan yang ketiga adalah kakak saya, Mas Mul atau Ignatius Mulyoto Pemindahan makam ini tentu melalui proses yang panjang ketika beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan makam baru sebagai makam keluarga dan sekarang sudah kami siapkan makam keluarga itu untuk nantinya seluruh jenazah yang ada di sini akan dipindahkan ke makam baru Proses yang sudah dilakukan sejak hari kemarin, bahkan sejak hari Minggu, hari Jumat malam kami sudah mengadakan sembayangan dari keluarga Bapak Yakubus Sarjan Martowi Harjo dan Ibu Kristina Surati dan dari keluarga Ignatius Mulyoto semua berkumpul bersama dengan seluruh warga Bancak Wetan dan Karanglo mengadakan sembayangan mohon doa, mohon berkat dari Tuhan untuk keselamatan dan kelancaran dalam pemindahan makam yang akan dilaksanakan mulai hari ini kemudian tadi pagi sudah dimulai dengan adat budaya selamatan yang dilakukan oleh para bapak-bapak yang akan melaksanakan penggalian dan juga pemindahan makam kemudian nanti siang itu akan diadakan juga sembayangan dan selamatan serta dilanjutkan dengan tirakatan pada malam hari nah pada hari ini kita sudah mulai dengan penggalian makam sejak dari pagi jam 7 sudah dimulai dan saat yang pertama karena letaknya berdekatan kami menggali dulu dari jenazah di mana Mas Mul dimakamkan dan ini sudah hampir menemukan, sudah sampai lingkar peti jadi nanti setelahnya semua sisa-sisa jenazah baik yang berupa tulang-tulang dan sebagainya akan kami rawat, kami pindahkan dan kami masukkan dalam peti yang sudah kami siapkan peti yang baru dengan segala macam perlengkapannya nanti akan dipindahkan ke makam baru dengan upacara pemindahan tentu saja makam yang baru juga nanti akan kita lakukan doa untuk makam itu untuk sementara dan nanti setelah semuanya terangkat akan dipindahkan keseluruhan hanya untuk Bapak karena sudah cukup lama, sudah lebih dari 40 tahun jadi kemungkinan nanti tidak menemukan, tidak menemukan sisa-sisanya tetapi kami akan bawa tanah yang mana sebagai simbol peralembang bahwa Bapak pernah dimakamkan di sini Saudara-saudara, sebagai rasa ungkapan syukur apabila nanti semua sudah terlaksana dengan baik semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana hari ini akan selesai besok pagi kita akan mengadakan misia syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas bimbingan Tuhan dan besok misia akan diadakan di gereja Santo Kristoforus Banyu Temumpang dan akan diakhiri dengan acara ramah-tamah di gedung di sebelah gereja tentu ini merupakan proses yang akan kami lalui sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh menghormati leluhur baik itu orang tua maupun juga kakak dimana mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi kami sekeluarga terima kasih selamat menikmati 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 dan tidak ada minyak nopo kalau hari ini minyak nopo tidak ada yang berlaku di kantor papan yang saya orang anjar itu kalau pasrah yang saya meriksa mereka pergi-mengingi mereka pergi pergi yang saya lebih dari pindah pindah milen mereka berlaku Allah selamat dan ternipun bagaimana selamat sehat keluarga yang hidup tidak selamat keluarganya tidak selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati